Pak Mirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan permincahan kita. Pak Kundri, tadi sudah Anda jelaskan bagaimana KPK merupakan salah satu lembaga yang mulai dari pra-ajudikasi sampai pasca, itu mereka punya wewenang yang penuh ya. Termasuk dalam hal undang-undang pemasyarakatan, mereka bisa memberikan rekomendasi sebenarnya bagi para terpidana yang kira-kira bisa diberikan bebas bersyarat atau remisi. Nah menurut catatan Anda, sebenarnya selama ini KPK sesulit itukah untuk membuatkan rekomendasi sehingga harus ada revisi undang-undang ini? Setahu saya dan seingat saya, KPK itu tidak pernah memberikan rekomendasi terhadap ini. Karena itu di dalam lapas itu sering orang itu protes. Kan saya sesama warga binaan korupsi gitu loh, kenapa Anda dapat saya enggak? Itu sering terjadi ketegangan dan ini bagi aparat lapas itu sering ini. Kan aparat selalu kan bilang, oh ini saya cuma melaksanakan undang-undang, pelayanan lintang gitu loh. Nah tapi kan, ya itu kan warga binaan korupsi itu dia sebenarnya adalah orang yang intelektual. Orang yang bisa melakukan korupsi itu kan bukan orang intelektual. Setelah mereka bilang, lo apa beda saya diadakan itu kan sama-sama warga negara. Tapi apakah itu menurut Anda justru harus dilakukan agar ada efek jera bagi terpidana korupsi? Saya katakan ini ya, dengan misalnya, dengan diundangkan ini, itu kan ada kepastian hukum. Itu mengenai, apa ya, mengenai pembebasan bersara, PB lah. Itu selalu kalau orang dilapas istilahnya PB, pembebasan bersara itu, menjadi jelas. Oke. Ini untuk warga binaan korupsi, boleh atau tidak boleh gitu. Jangan kita, biar dibilang sama-sama loh kok kita melanggar undang-undang korupsi, Anda dapat saya enggak gitu loh. Dengan ketentuan ini, jadi diatur, jadi bahwa PB itu bisa diberikan, ya kan, terhadap kejahatan umum. Mengenai kejahatan-kejahatan terturu yang serius, seperti yang kita sebutkan, terorisme, korupsi, human trafficking, money laundering, enggak dapat. Jadi sebuah, karena kalau sekarang itu, ya ini kan sebenarnya turunan dari KWP. Di KWP itu, dibilang negara bisa memberikan, apa namanya, remisi dan bebasan. Ini kan turunan dari KWP. Oke, tapi menurut sudut pandang KPK, Pak Kudri, mereka mengatakan bahwa jelas-jelas undang-undang ini, revisi undang-undang ini akan melemahkan mereka. Jadinya efek jerai yang sebenarnya mereka ingin berikan tidak kena gitu ke terpidan atau koruptor. Ya, karena kan kalau dilihat dari sudut itu, sebenarnya memang ada kewenangan yang terpangkas lah. Dan itu ya, bisa kita bisa, yang selama ini ada kewenangan itu, jadi, tapi kan belum tentu juga gitu ya. Kita lihat apakah nanti KPK itu akan dieksklud juga, dikecualikan misalnya. Tapi saya kira, ini kan untuk kepastian hukum, ya kan, mungkin arahnya ini kalau kita lihat, ini akan menyatakan bahwa tidak perlu lagi, nggak disebut KPK-nya kali ya, bahwa diperlakukan sama misalnya itu. Mungkin perumusan atau wording dari undang-undang atau peraturan itu, dia nggak bilang, Itu akan dibilang diperlakukan sama. Artinya kan, kalau diperlakukan sama ya semua warga binaan itu ini gitu ya. Tapi, kita belum pernah baca apa betul ada secara tegas bahwa tidak perlu KPK. Mungkin itu untuk penghalusannya dibilang diperlakukan ini sama bahwa ini. Jadi, menurut Anda sebenarnya kalau misalnya ada poin tersebut, jika dihapuskan rekomendasi KPK, apa yang sebaiknya dimasukkan poinnya di situ? Apakah mungkin ada syarat-syarat? Atau mungkin, oke, ada kriminal yang bisa digolong-golongkan supaya tidak begitu longgar ini bagi koruptor? Iya, saya kira, ya ini teknik perbuatan perundang-undangan ya. Jadi, mungkin ada kata-kata diketentukan lain misalnya. Jadi, dengan dua kata itu sebenarnya punya arti ya. Jadi, dikatakan misalnya bahwa semua warga binaan berhak mendapatkan remisi dan pemerintah kecuali ditentukan lain oleh undang-undang lain gitu. Ada kepengecualiannya gitu. Dengan dua kata itu sebenarnya mempunyai efek yang besar gitu ya. Artinya, nggak usah harus disebutkan secara tegas, KPK tidak perlu lagi gitu ya. Tetapi, dengan dua kata gitu, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangannya. Artinya, bisa saja nanti suatu saat ya, itu bisa, KPK tidak perlu lagi. Tapi, kalau bisa ditentukan lain, artinya yang lain inilah termasuk KPK. Kita sebut sebagai leks spesialisnya. Oke, nah salah satu juga dikatakan oleh pemerintah, dari koruptor atau terpidana kasus korupsi, ini bisa mendapatkan bebas bersyarat atau remisi gitu ya. Ya, remisinya mungkin bisa pendek, bisa panjang gitu ya, Pak ya. Itu adalah jika mereka mau bersikap baik menuruti pembinaan, kemudian bisa menjadi justice kolaborator. Tapi masalahnya, apakah menjadi justice kolaborator ini menjadi alasan yang masuk akal? Karena sebenarnya pemerintah bisa punya upaya lain untuk bisa menjadikan terpidananya harus jadi justice kolaborator. Ya, ini kalau bahasa umumnya terpidana ya, tapi kalau sampai sekarang ini kita mulai harus sosialisasi istilahnya warga binaan. Tapi warga binaan ini maksudnya terpidana lah ya. Oke. Jadi, ini ketentuannya memang umum. Jadi orang bukan hanya pembebasan bersyarat, untuk dapat remisi pun harus dia berkelakuan baik. Jadi itu sih ketentuan yang ini. Yang mengenai justice kolaborator atau rekan keadilan itu, itu sebenarnya menurut peraturan mahkamah agung bahwa itu harus diberikan waktu penututan. Tapi itu harus jelas pada saat, ketika mulai disidik gitu, kalau ditawarkan atau menawarkan diri ini ya. Pokoknya terjadi ke ini, oke saya akan kasih informasi terhadap siapa-siapa-siapa ini ya. Atau bahasa ininya masyarakat ini membongkar gitu. Membongkar, betul. Ya, tapi katakanlah bahasa halusnya ini memberikan informasi terhadap ini. Nah, kalau justice kolaborator itu artinya dia pelaku, orang lain juga pelaku gitu. Ya, artinya dia bilang, oh saya bukan saya aja misalnya. Ada yang lain nih gitu. Bos juga misalnya kan gitu. Nah, itu ya bisa. Tapi, yang dibilang justice kolaborator ini, ya mungkin juga akan diberikan di ujung dari ininya hukumannya. Bukan hanya kan... Di masa tahanannya gitu ya. Jadi kan yang sekarang ini kan dibilang, oke nanti kalau Anda... Yang sekarang adalah masa penuntutan. Ya, akan tuntutan Anda, nanti kita tuntut tidak berat. Ya kan? Kalau Anda ingin menjadi justice kolaborator. Dan katakanlah misalnya nanti, kalau misalnya Anda justice kolaborator gitu, Anda juga nanti di... Ya, kandai kata Anda bersalah, ya masuk ke dalam lapas, ya Anda berhak mendapat remisi dan PB. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau sebenarnya dari poin ini kan agak nggak jelas nih Pak, karena di dalamnya belum ada poin-poin yang memperjelas bahwa untuk negosiasi menjadi justice kolaborator itu dilakukan di depan. Karena ini kan adanya di awal, itu ada di undang-undang pemasyarakat. Artinya selama masa tahanan... Jadi justice kolaborator itu sebenarnya, ya sebenarnya di ini ya, di pertama itu di undang-undang mengenai soal remisi, ah undang-undang pemasyarakat itu ya. Baru belakangan, ada PP-nya, terus dikuatkan lagi peraturan makam agung itu ya. Mungkin sekarang karena undang-undang ini kan sebenarnya undang-undang lapas itu yang lama belum kita ini, ya mungkin disesuaikan sekaligus. Ya misalnya orang yang pernah memberikan atau menjadi rekan keadilan ya, justice kolaborator itu, dia juga berhak mendapatkan remisi dan pembewasan bersarat, PB gitu. Bisa juga misalnya kalau mau diatur. Sekarang kan hanya peraturan di bawah undang-undang, ya PP, dan seterusnya. Jadi dengan misalnya diundang, dimuat ketentuan di undang itu menjadi jelas ada di undang-undang gitu kan. Nah jadi tidak ada lagi apa namanya perdebatan, nah undang-undang ini nggak ngatur gitu loh. Iya ya gitu loh. Sekarang dengan dikatakanlah mau direvisi gitu, dirubah, ya sekaligus mungkin hal ini diatur gitu. Jadi bukan diatur di dalam PP dan peraturan menteri. Mungkin gitu. Baik Pak Kode kita masih akan lanjutkan, saya juga berikut pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih.